Intro Ini adalah pesawat Presiden Iran Ibrahim al-Roisi Mereka menemukannya atau lebih tepatnya menemukan sisa-sisanya Pecahan yang terbakar seperti halnya semua orang di dalamnya Setelah 16 jam pencarian akhirnya selesai Presiden dan semua orang bersamanya tewas Karena Presiden Iran berada di dalam helikopternya diiringi oleh dua helikopter lainnya Dan dia kembali dari peresmian bendungan di Azerbaijan Dia sedang berbincang dengan rekan-rekannya Termasuk Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian Tanpa mengetahui bahwa itu adalah adegan sebelum yang terakhir Lalu datanglah adegan terakhir yang akan menahan nafas dunia sementara Skenario jatuhnya pesawat atau mungkin ditembak jatuhnya Akan menjadi sebuah pertanyaan Faktor apa yang membuat hal ini terjadi? Seperti apakah faktornya alasan dan kondisi apa yang membuat helikopter tersebut jatuh? Meskipun ada analisis yang menyatakan bahwa kondisi cuaca yang buruk Dan kabut yang tebal Yang menyelimuti daerah tempat pesawat Presiden Arroisi jatuh Mungkin menunjukkan kesalahan manusia dari pilot yang tidak melihat rintangan di depannya Ditambah lagi dengan kondisi pesawat yang sudah tua Yaitu jenis Bell 412 buatan Amerika Yang berarti tidak ada suku cadang karena sanksi Amerika terhadap Iran Semua faktor ini menurut sebagian orang menggagalkan teori konspirasi Yang akan membuka pintu untuk menuduh pihak luar terlibat dalam kecelakaan ini Namun faktor lain mungkin mengesampingkan cuaca dan kondisi pesawat Seperti selamatnya dua helikopter lain Yang mengiringi helikopter Arroisi Yang selamat dan tidak adanya sinyal darurat dari pilot dan kopilot saat kecelakaan terjadi Serta kebingungan dalam media resmi Iran menghadapi kecelakaan tersebut Ada yang mengatakan Presiden selamat Sementara yang lain mengatakan telah berkomunikasi dengan kru Dan mereka mendengar suara sirine ambulans Kemudian berita tersebut dihapus dan dibantah Saat pesawat ditemukan ternyata sudah terbakar dan semua orang di dalamnya hangus Tidak ada komunikasi dan tidak ada yang selamat Ini mungkin menunjukkan menurut pusat analisis dan riset Adanya konflik dalam pemerintahan Iran yang tercermin Dalam cara penyampaian kecelakaan jatuhnya pesawat Seorang pria yang tidak hanya Presiden Tapi juga calon pengganti Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran Tidak dapat disangkal bahwa kecelakaan tersebut terjadi bersamaan Dengan meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Tel Aviv Terkait perang yang sedang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza Dan serangkaian pembunuhan oleh Israel terhadap para pejabat garda revolusi Iran Yang dibalas Iran dengan serangan rudal yang pertama kali diluncurkan ke negara tersebut Yang membuat perbincangan semakin ramai adalah kecelakaan ini Terjadi di perbatasan Azerbaijan yang memiliki hubungan sangat baik dengan Israel Kita juga tidak boleh melupakan bahwa nama Presiden Iran Ibrahim Erroisi tercantum dalam daftar hitam Amerika untuk pejabat Iran Yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia Hal yang membuat keadaan semakin rumit Adalah beberapa situs yang menyebarkan rumor Tentang pesawat Amerika yang terbang di lokasi jatuhnya pesawat Sebelum pergi menuju Israel Yang segera dibantah Jadi apa yang terjadi dan apa skenario jatuhnya pesawat tersebut Apakah itu kecelakaan atau pembunuhan Sebelum membahas skenario-skenario ini Harus diingat bahwa ini hanyalah skenario yang didasarkan pada bukti dan logika Tetapi tidak ada yang bisa memastikan Mulai dari skenario pertama yaitu jatuhnya helikopter karena kecelakaan Di sini bisa dikatakan bahwa kondisi visibilitas pada penerbangan ini Dan kerusakan teknis yang mungkin terjadi pada pesawat Serta ketidakmampuan pilot untuk mengatasi kondisi pesawat Semuanya berkontribusi pada kecelakaan ini Faktor visibilitas atau pandangan dan kemampuan pilot adalah yang paling menonjol Jika kita setuju bahwa pilot pesawat kepresidenan tentu sangat mahir Maka pilot ini harus membuat keputusan apakah mungkin melakukan pendaratan darurat atau tidak Tampaknya dua helikopter lainnya telah mendarat lebih dahulu Untuk mengamankan tempat pendaratan pesawat presiden Tetapi visibilitas pilot ini terhalang Sehingga tidak dapat memperkirakan dengan tepat Kemampuannya untuk mendekati tanah untuk mendarat karena kabut tebal Banyaknya pohon dan medan sekitar lokasi terbang Di sini pilot seharusnya menghentikan pendaratan dan mencoba kembali ke tempat asal Tetapi ini tidak terjadi Dan pesawat menabrak tebing atau pohon dan jatuh serta terbakar Dari sini kita bisa beralih ke skenario pembunuhan Seperti yang disebutkan sebelumnya Karena dua helikopter lainnya selamat dan tidak ada sinyal darurat Serta kecelakaan terjadi di perbatasan Azerbaijan Sekutu Israel Membuka pintu untuk berbicara tentang salah satu skenario berikut Pertama kecelakaan pesawat presiden Iran Diatur melalui kerjasama antara Israel dan Azerbaijan Karena hubungan kuat antara kedua negara Namun skenario ini nampaknya tidak mungkin Karena hubungan Azerbaijan dengan Israel Meskipun sangat erat Tidak akan mengesampingkan kepentingan yang saling terkait Antara Iran dan Azerbaijan Yang tidak akan mengambil resiko Menyebabkan perang dengan tetangganya yang kuat Skenario kedua Israel sendiri Yang mengambil keputusan Dan merencanakan operasi ini Dengan memanfaatkan kemampuannya untuk bergerak dengan mudah Di tanah sekutunya Azerbaijan Namun skenario ini juga lemah Karena Israel segera membantah keterlibatannya melalui media Selain itu Tel Aviv yang biasa membunuh jenderal Iran Dengan tujuan memprovokasi Teheran Untuk menghadapi situasi yang memulihkan simpati dunia terhadapnya Setelah mengalami banyak kerugian Karena perang yang menghancurkan di Gaza Tidak akan berani melakukan operasi Yang hanya akan mengarah pada konfrontasi Seperti yang terjadi ketika konsulat Iran di Damascus diserang Operasi seperti ini Jika menimbulkan kecurigaan keterlibatan Israel Akan menyebabkan perang besar Yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun Skenario keterlibatan Amerika Serikat juga tampaknya tidak mungkin Menurut banyak analis Karena hubungan antara Washington dan Teheran Telah melalui momen yang lebih buruk daripada saat ini Tetapi Amerika tidak pernah sekalipun menargetkan pemimpin politik Dan hanya fokus pada militer Pada akhirnya yang tersisa adalah Skenario konflik internal di Iran Terutama dari pihak yang tidak senang Dengan kedekatan ar-roisi dengan Khamenei Dan pembicaraan yang meningkat Tentang penggantian Khamenei Sebagai pemimpin tertinggi Ketika berbicara tentang perebutan posisi pemimpin tertinggi Kita harus menyebutkan Putra Khamenei Yang menurut banyak laporan intelijen Siap melakukan apapun Untuk mewarisi posisi ayahnya Sebagai pemimpin tertinggi Iran Mereka yang mengerti kondisi Dan sifat politik di Iran Memahami tingkat permusuhan Antara Kubu Mushtaba Dan Kubu Roisi Serta sekutunya yang terbunuh bersamanya Abdul Lohian Dan dari sini bisa dikatakan Bahwa jika kita mencari pihak yang paling diuntungkan Dari kematian ar-roisi dan Abdul Lohian Maka itu adalah Mushtaba Khamenei Apakah dia pelakunya atau tidak Terlepas dari skenario ini Musuh roisi di Iran Tidak hanya terbatas pada mereka yang berada di kekuasaan Harus diingat bahwa Ibrahim ar-roisi Dikenal sebagai hakim eksekusi Setelah revolusi 1979 Dan menjatuhkan banyak hukuman mati Kepada banyak lawan Hal ini memperluas daftar orang yang mungkin menargetkannya Bahkan di luar lingkaran kekuasaan Pada akhirnya pemerintahan Iran Akan membuka penyelidikan tentu saja Meskipun mereka telah menyatakan sebelumnya Bahwa penyebabnya adalah cuaca buruk Namun apa yang akan terungkap dalam beberapa hari Mungkin akan berbeda Apakah itu serangan rudal Bom yang ditanam Atau bahkan kesalahan teknis yang disengaja Akan terlihat dari hasil penyelidikan para ahli Kini keputusan berada di tangan Teheran Tentang apa yang akan mereka umumkan Dan apa yang akan disembunyikan Hingga saat itu Dunia akan menahan nafas Menunggu hasil akhir Apakah kabut yang membunuh presiden Iran Atau ada sesuatu yang lebih dari itu Terima kasih Anda sudah menonton video ini Sampai habis Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton